Menjadi muslim yang tangguh dan kuat merupakan keharusan, karena dengan kekuatan yang kita miliki bukan hanya untuk mempersiapkan sebagai diri melainkan untuk umat dan agama, Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Hadis Riwayat Muslim, hadis ini menekankan pentingnya menjadi seorang mukmin yang kuat, baik dalam iman, fisik, maupun mental. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, memanfaatkan potensi yang Allah berikan, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup yang lebih produktif dan penuh semangat, serta mendapatkan ridu Allah SWT, sehingga mencapai versi terbaik dalam diri dan juga menggunakan kemampuan dan juga kesempatan yang kita miliki menjadi keharusan yang kita lakukan. Akan tetapi masih banyak yang tidak menggunakan kemampuannya untuk kebaikan dan kebermanfaatan serta tidak mencapai apa yang ia impikan dalam kehidupan, simak baik-baik, mari kita bahas dalam video ini, kita semua memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari. Jadi, apa yang membedakan kita dengan orang yang sukses, berhasil, mulia dan juga berjasa untuk umat? Jawabannya adalah kebiasaan, hal kecil yang kita lakukan setiap hari menentukan siapa kita sebenarnya. Sayangnya, sebagian besar dari kita terjebak dalam kebiasaan tanpa terkendali dengan diri, seolah-olah kita diprogram untuk hidup tanpa tujuan yang jelas. Tapi kamu yang menonton ini, kamu berbeda. Kamu muslim yang tangguh, baik dan bermanfaat, sehingga mari kita belajar untuk bisa menjadi versi terbaik dalam diri dan menggunakan kesempatan dan juga kesehatan yang diberikan menjadi lebih bermanfaat. Nomor 1, batasi ketersediaan kamu, berteman dengan sesama muslim sangat dianjurkan, tetapi kamu juga harus memiliki batasan, karena tidak semua orang memiliki kebiasaan dan juga perilaku yang sama, sehingga membatasi diri yang kita anggap kurang baik dan malah menjerumuskan diri menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ini bukan berarti kita membenci atau mengabaikan orang lain, ini hanya masalah kontrol diri, di mana ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain atau mengajak orang lain. Kepada kebaikan, cukup kita menjauhi karena jika tidak kita akan ikut dengannya melakukan ketidakbaikan. Jangan kamu memberikan kemudahan untuk dijangkau orang lain yang mengajak kepada keburukan. Karena itu akan merusakmu, membatasi diri juga berarti menjaga nilai dalam diri, karena kalau kita mudah untuk dijangkau orang lain akan sulit mengendalikan diri, dengan membatasi diri orang lain akan menghargai kita lebih banyak. Ingat, matahari menjadi indah karena hadirnya. Semakin lama hujan, maka kita akan semakin merindukan matahari. Jaga benar ketersediaan kamu, karena kamu menghargai waktu dan tujuan. Hal ini tentu juga mengacu pada hadis nabi yang berbunyi, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikanmu minyak wangi atau kamu membeli darinya, atau paling tidak kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin akan membuat bajumu terbakar, atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Hadis Riwayat Buhari dan Muslim, Nomor 2, ambil tindakan tanpa ragu-ragu. Jangan terus memikirkan semua pilihan yang ada. Muslim memiliki tujuan yang jelas, motivasi yang jelas sehingga jangan ragu untuk berbuat kebaikan dan percaya diri menjadi kunci untuk mencapai semua keinginan dan manfaat untuk orang lain. Meskipun tidak 100% yakin, yang penting adalah bisa mengubahnya jika salah. Tidak perlu overthinking. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tegas dalam urusan dunia dan akhirat. Hadis Riwayat Abu Dawud, Nomor 3, menguasai waktu pagimu, kemuliaan dan juga janji Allah yang berkaitan tentang waktu pagi ini sangat banyak salah satunya hadis Rasulullah s.a.w. bersabda, Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Hadis Riwayat, Tirmidzi, waktu pagi merupakan waktu yang langsung didoakan oleh Nabi kepada umatnya untuk bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya, kamu punya dua pilihan, terus tidur atau bangun dan kejar impianmu, berkuat kebaikan dan juga beramal atau tidur lagi dan begitu bangun, langsung memegang ponsel. Ini bisa membuat kamu menjadi pecundang. Usahakan untuk mengalokasikan waktu minimal 2 jam di pagi hari untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan dirimu, berzikir kepada Allah, sholat subuh, tilawah, maupun membaca buku yang membangun dan menjadikan dirimu tumbuh. Nomor 4. Tingkatkan disiplin diri Semua kebiasaan yang telah kita bahas di atas tidak akan berguna jika kita tidak memiliki disiplin. Jangan buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, dan fokuslah pada yang penting. Disiplin adalah kunci dalam mengendalikan diri dan mencapai tujuan. Semua orang mengetahui bahwa disiplin merupakan kunci keberhasilan, akan tetapi masih banyak yang gagal. Mungkin kamu menganggap ini hal yang mudah, tapi perlu kamu tahu, mengetahui dengan melakukannya itu sangat berbeda. Disiplin mampu menjaga fokus dan mengendalikan diri untuk bisa mencapai tujuan kamu. Disiplin itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Kurangnya disiplin bisa membuat kita rendah diri. Jika kamu telah sampai pada bagian akhir video ini, kamu termasuk orang yang di atas rata-rata. Tetap semangat untuk meningkatkan, mendekatkan kepada Allah, berbuat baik dan juga menjaga semua amalan hati yang menjadi kunci untuk bisa mendapatkan kemuliaan dan surga Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten bermanfaat seperti ini. Tuliskan doa terima kasih.